Intro Citra Kirana Girang Reski terbukti tak punya anak di luar nikah Weni dan kekei shock sampai sakit Citra Kirana mengunggah postingan foto mesra bersama Reski Aditya Citra Kirana Girang rayakan kemenangan Reski Aditya atas kasus dugaan anak di luar nikah Dalam foto, Citra Kirana dan Reski Aditya kompak gaya serasi serta baju kembaran warna yang sama Citra Kirana mengisyaratkan rasa bahagia dan hubungannya dengan Reski Aditya tetap solid Reski dan Citra Kirana seolah ingin menunjukkan kalau mereka baik-baik saja Pada Kamis, Majlis Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang menyatakan bahwa Reski Aditya tak terbukti Ayah kandung kekei, putri dari Weni Aryani Pengadilan Negeri Tanggerang pun menolak seluruh gugatan Weni Aryani Sebab Weni Aryani tak bisa membuktikan bahwa Reski adalah ayah kandung dari kekei dan telah melakukan penelantaran Dilansir dari tribunjatim.com Memutuskan menolak seluruh gugatan dan penggugat diwajibkan membayar biaya pokok perkara sebesar 395.000 rupiah Kata Hakim di Pengadilan Negeri Tanggerang 3 Februari Keputusan tersebut disambut lega oleh pengacara Reski Aditya Ana Sofa Yuking SHMH Alhamdulillah ya setelah proses yang cukup lama Hari ini putusan perkara yang digugat ke Reski Aditya tadi sudah diputuskan Dan Alhamdulillah semoga gugatan ditolak seluruhnya Dan Reski Alhamdulillah dinyatakan tidak melakukan melawan hukum Seru Ana Sofa Yuking SHMH Jadi semua yang digugat oleh penggugat itu semuanya ditolak oleh Majlis Hakim Momen pembacaan putusan ini sempat diabadikan oleh pengacara Reski Aditya dan Ciki Sapaan akrab citra kirana di laman Instagram pribadinya Ana Sofa Yuking selaku kuasa hukum Reski Aditya mengatakan Bahwa tugasnya untuk membela sang klien kini sudah selesai Ia lega akhirnya keadilan bisa ditegaskan Citra kirana juga sempat berkunjung ke akun pengacara Ana Sofa Yuking Ia berterima kasih pada Ana Sofa Yuking yang membantu Reski Aditya Hingga gugatan Weni Ariyani ditolak oleh Hakim Keadilan at the real understores Reski Aditya Tugas advokat dalam penanganan perkara di persidangan Adalah untuk memastikan klien mendapatkan perlakuan yang adil Dalam proses pemeriksaan di persidangan Baik penggugat ataupun tergugat semuanya memilih hak penuh Untuk membuktikan apakah perbuatan hukum yang dituduhkan adalah benar atau tidak Kata Ana sesuai sidang di pengadilan negeri tanggerang melawan kubu Weni Ariyani pada 3 Februari Di sini Ana Sofa Yuking menegaskan jika tugasnya sebagai advokat adalah menegakkan keadilan Di samping itu ia juga harus membelas sang klien Ia pun bersyukur lantaran berada di pihak yang benar Tentu majelis Hakim yang mulia akan memutus perkara Berdasarkan pertimbangan hukum yang sudah terbukti kebenarannya di persidangan Sekali lagi tugas mulia advokat bukanlah menjamin kemenangan suatu perkara Namun menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku sampungnya Unggahan Ana Sofa Yuking pun sempat diripost oleh Reski Aditya di Instagram story sang aktor Ia dan sang istri Citra Kirana pun mengucapkan terima kasih Sebagai bentuk pujian dan rasa bangganya pada sang pengacara Alhamdulillah terima kasih Tante Ujar Citra Kirana Menanggapi unggahan sang kuasa hukum Sementara Reski Aditya hanya meninggalkan beberapa emoji tersenyum dan menelungkupkan tangan di postingan pengacara Keduanya pun berkomentar pasangan suami istri ini ditanggapi oleh Ana Sofa Yuking Ia berharap rumah tangga Reski Aditya dan Citra Kirana kedepannya akan semakin langgan Juga kuat dalam diterpam masalah serupa seperti ini Sama-sama sayang Tante berdoa semoga setelah ini semuanya semakin indah ya Tante sayang kalian berdua Katanya membalas komentar Citra Kirana At the real underscore Reski Aditya Sehat-sehat ya Ki Semoga Allah tenantiasa memberikan jalan Untuk setiap kebaikan ke depannya Amin Imbuhnya merespon Reski Aditya Di sisi lain Wenny Aryani pun belum berkomentar langsung atas masalah tersebut Namun ibu dari KK itu atau Wenny Aryani agaknya tak terima dan Wenny bakal ajukan banding pasca kalah dari Reski di tingkat pengadilan negeri Sedikit mengecawakan namun hasil ini sudah kami prediksi jauh sebelum putusan Saya sudah bilang pada ibu Wenny soal kemungkinan terburuk gugatan bakal ditolak Setiap permohonan tes DNA selalu ditolak Pemahaman hakim tentang alat bukti tes DNA sangat minim Dangkal dan kering kata pengacara Wenny Tentunya yang dirugikan siapa? Yang dirugikan bukan Reski atau Wenny Yang dirugikan si anak sang pengacara Tes DNA wajib Saya akan mengajukan banding Saya akan meminta pengadilan tinggi Untuk kembali memeriksa ulang perkara ini Serta menetapkan kepada pengadilan negeri Tangerang untuk menetapkan tes DNA Tak cuma itu pihak pengacara juga membongkar kondisi Wenny yang sedang sakit Namun bukan karena shock atas kelelahannya Kesehatan Wenny memang drop hingga pengacara memintanya tak hadir dalam sidang 3 Februari lalu Dikabarin kurang enak badan Bukan karena diberitahu bakal kalah Dia sudah tahu hasilnya sebelum putusan Saya telpon dia dan saya sampaikan tidak usah datang Ini hasilnya jelek Saya bilang kuatkan mental Kokohkan kemauan kata pengacara Selama tes DNA tidak penuhi omong kosong Soal kondisi keke Pengacara juga menyebut gadis kecil itu baik-baik saja Namun hingga kini keke masih terus bertanya soal siapa sosok ayahnya Kalau kondisi psikologis anak normal-normal saja Cuma terkadang dia bertanya siapa ayahnya Terusang pengacara Saya berharap putusan PT akan sependapat dengan saya Dan memutar balikan putusan FN Kini pengacara Wenny malah disentil Neter soal niat banding tersebut Neter agaknya masih tetap pro pada kubu Reski Aditya dan Citra Kirana Sudahlah biar Reski hidup tenang dengan pasangan halalnya tuh Terneter Kemarin yang pada ramai kasus Wenny dan Reski katanya Yang akan memenangkan adalah si Wenny Eh ramalnya pada salah Semoga keluarga Cike dan Reski selalu bahagia Jangan jauhkan dari orang-orang yang jahat Dan buat Wenny bisa logowo dengan keikhlasannya ya Karena tidak ada ikatan pernikahan secara hukum atau agama Jadi tidak bisa dipaksa untuk tes DNA Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye